Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini salam dimasih maaf 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 salam Naibu Tisri Yang hawa raya dimasihkan salam Rasulullah s.w.t Berberapa nama-nama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sa'idah para Allah Sa'adah salam Ambilah karyan Apabila engkau telah selesai melakukan Untuk langsung Mengkebolehkan lagi Ya kan Itu sesuatu yang berlain Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Sudah selesai Banyak-banyak darah wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Padahal kita wabarakatuh Mungkin di belakang Dia capainya kok satu bulan Tapi Itu perlu membedakan Pertan Tidak malas Jika ada Amal Yang ada di masyarakatuh Habislah kita pada malah Ini Mulai lagi Bukan Jika 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 Baca terima kasih 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 selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih sonat terima kasih 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 dan 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 ini dan 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 terima kasih dan 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 di dalam dan 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 terima kasih terima kasih dan 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 Tidak boleh, kalau kamu masih masih tinggal, tinggalkan tempat-tempat yang bisa mengantarkan kamu ke sana Tidak boleh, saya hanya menikmati saja, saya hanya menikmati saja, saya tidak menikmati saja Tidak boleh, saya tidak boleh, perlu menikmati juga Bapak ini tidak boleh, saya tidak boleh, saya tidak mau, saya tidak bisa, saya tidak akan membahas diri dalam hati dan cenderung kepadanya tidak tahu ya, tidak bisa oh, kalau ini enak juga sebetulnya, sejauhnya juga memang kita melakukan sudah menjauhi, tapi hatinya masih kecenderungannya masih di arah di dalam hati, tidak jauhnya dijauhi, hatinya juga jauhnya di mana awalnya itu khotroh 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 karena awal daripada dosa itu adalah lintasan hati kepingin dulu, oh aku nakli, oh aku nakli, aku nakli, belum dilakukan masih nak melakukan kemajataan, itu awal ah, nanti bahkan diladikan di praktekkan jadi dia tak melakukan kemajataan berikan rasa atau menyesal di dalam hati, itu bagus mengingat dosa yang telah lalu bukan menginginkan dosa yang belum dilakukan bukan melihat orang yang main apa dunia atau apa ingatnya dan ingatnya dan ingatnya tersebut bisa menjadikan dia ada rasa takut kepada Allah bisa menjadikan dia jadi dia punya rasa takut untuk atas dosa dosa atau tidak ada rasa menyesal maka lebih bagus tidak boleh tidak ada rasa takut tersebut tidak ada rasa takut tidak ada rasa takut tidak ada rasa takut dia tidak ada rasa takut tapi aku ingin mengulangi dan tidak ada tidak salah, tidak sekali, tidak terlalu sebab itu Oya wadhu'shal ala alal assamri Rata'urumadawahadawahi ala makasih minatib ta'bi a'ji'an wa'aji'lah sesuatu yang bisa membangkitkan kesamaran terhadap defa kemahasiatan ini yaitu mengingat ancaman Allah SWT terhadap kemahasiatan-kemahasiatan yaitu siksa sisa Allah, siksa sisa Allah baik yang hajian, awwajian dan hajian orang yang berjumpa di dunia melakukan kemahasiatan kemahasiatan di dunia, nanti awwajian dan akhirnya akan terkena lagi ingat ancaman-ancaman itu, sehingga takut atau bisa sabar untuk tidak berhasil kepada Allah SWT karena melakukan kemahasiatan, mengingat dosa, mengingat ancaman, dan siksa Jangan lupa like, share, dan subscribe Siapa yang bisa, betul-betul Isi koma, betul, sabar Di dalam menahan diri Melakukan, untuk melakukan kemahasihatan Jadi kita sabar, betul Maka Allah SWT akan Memuliakannya Dengan memberinya Akan memberinya Keadanya Kebencian Tak suka Terhadap kemahasihatan Tak suka betul Sehingga Sampai Saking benci Terhadap kemahasihatan Baginya Masuk ke dalam api Itu lebih ringan Daripada melakukan Kemahasihatan Masuk ke dalam api Masuk ke dalam api Masuk ke dalam api Itu lebih ringan Daripada masuk ke dalam api Itu benci Dan Sabar yang ketiga Yaitu sabar Terhadap hal-hal yang tidak disukai Ini ada dua macam Yang ketiga Yang ketiga Terhadap hal-hal yang tidak disukai Yang pertama Yaitu apa-apa Yang terjadinya Itu Dari Allah SWT Memang Allah SWT Yang memberinya Bila pasien terbil Tanpa ada Perantara yang lain Seperti contoh Apa Amrok Sabir Orang sakit Itu benar-benar Allah Untuk memberikan sakit Bisa sabar atau tidak Sakit itu hal-hal yang tidak disukai oleh kita Ketika itu dalam api Sabar 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 Wala mafad Sabar Sama Betul Terjadi degree Sabar Perantara Malah Keberatus Mak Malah Atas di rumahnya di rangkuk orang habis kemasnya, dungitnya dan juga bawa orang ini buduh bisa barat well, buduh bisa barat baca itu adalah di Bina Akal kemudian meninggal orang orang yang sangat di cintai orang orang yang sangat dekat ya Atau kawan-kawan Ibu meninggal Bapak atau istrinya Suaminya meninggal Tujuh kesabaran Itu dari Allah semua Bagaimana? Sekarang bagaimana cari kesabaran dengan aku tersebut Ini yang paling banyak kita hadapi Dalam keseharian Ini yang paling banyak Menanggung siwa Sakit Keluarga meninggal Ini yang paling banyak kita hadapi Tapi sebetulnya Yang paling banyak itu tadi Sabar di dalam kesehatan Di dalam kesehatan Itu juga sangat Cuma yang terasa Yang terasa Sabar-sabar Yang biasa kita Sebut dengan kesabaran Itu biasanya Sabar yang ini Sabar yang ini Ketika orang kena sakit Macam mana? Hatanya hilang Macam mana? Keluarga meninggal Macam mana? Ini adalah sikap yang betul Tentunya Brotak Pokoknya Jadi tidak Tidak menerima Rasanya tidak menerima Pokoknya bagaimana? Orang Keluarga meninggal Karena musibah Hati itu tidak Tidak menerima Ada protes Tidak boleh seperti itu Jadi hati itu Kenapa? Harusilah Tidak Tidak Allah Yang memberi Tidak Itu adalah Allah Yang memberi Tidak tidak boleh Nangis Tidak Tidak Hati itu Tidak Hati-hat Yang berotak Tidak Dari Allah SWT harus sabar Maksudnya ketika rasa merotak itu timbul Berarti dia tidak sabar, duitnya hilang Dia pun tidak berpahala Karena sabar itu berpahala Jika tidak sabar itu tidak berpahala Jika tidak sabar itu tidak berpahala Maksudnya Allah SWT bersama orang-orang yang sabar Wadahhiram bitar kisyaq wa ilal haq Nah itu secara patit Hatinya harus tenang Bisa terima Ritual secara patit Secara dohir bagaimana? Wadahhiram bitar kisyaq wa ilal haq Dan secara dohir Dia tidak mengeluh Bisa dia tidak mengeluh Ke orang-orang Ke masjid Datang ke sana Aku bicarakan Aku bicarakan Kemana aku? Aku bicarakan Aku bicarakan Muntah orang-orang Tahu kalau itu terkena musifah Sampai Mana sih manusia pilihan ini? Ada pesan dan aku Tidak ada Seperti rumah Ceritakan Rumah 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 Itu sama-sama Tahu Setelah Tahu Dia juga harus tenang Secara patit Harus tenang Kenapa? Karena ini sebuahnya Allah Kita sudah mencandang Kita mau apa? Kita mau prokes sama Allah Kita tidak sabar Kita yang merotak, kamu bisa balik lagi, tidak bisa Yang meninggal juga tidak bisa hidup lagi Mau dicapkan hidup kamu merotak seperti apa, tidak bisa Yang kita butuhkan adalah sabar Itu baru bagus, baru dapat pahali untuk melakukannya sendiri Jadi kadang-kadang kita ini mengajar jaya respon kepada orang awal Kita lihat orang, ketika ada musim berada begini Kita yang kita jadikan contoh adalah orang awal Jadi kita sehap itu sama Tapi kita tengok, berasih hanya para kuliah, para orang Tidak boleh begitu Orang kena musim, itu semuanya Coba dari Allah SWT Kita dari Allah SWT usahakan hatimu, itu adalah deklas Dan law firmu tidak mengeluh kemana-mana Itu baru orang yang betul-betul sabar Tidak semua orang ini saja memang Karena ini kan derajat Karena ini kan derajat Kita ini, yang kita pelajari ini bukan ilmu orang awal Naik kelas, orang sekolah saja ada kelasnya TK, SD, B, Jepang Ini adalah agama yang mulai Mulai lulus sampai saat TK Terus dan lain-lain Aduh, SD terus kembali Terus kembali Wah, kadang-kadang saya tidak banyak Sekolah saja Aku itu SD, SD, B, S1, A, kuliah S1, S3 Wah, magister, dokter, profesor Itu ilmu-ilmu dunia sangat keras Ilmu akhara juga begitu Itu lebih detik semua Maka sabar kita Itu harus kita naikkan Jangan tetap seperti dulu Sabarnya orang yang awam Alhamdulillah Saya bisa Terimakasih Adakah Jangan lupa 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 Ketika ada orang sakit, kemudian harus apa? Lalu bagaimana menarik ke dokter? Boleh, ini seringan, ikhya Dan ketika di dokter, dia bertanya, Ini tidak susah, ini sakit dokter, ini sakit, gini, gini, gini Ini bagaimana menyebutkan saja, bukan memilu Beda dengan orang sakit, gini, bagaimana? Tapi bagaimana yang sakit? Sini dokter, kalau pagi ini, kalau panah ini, itu tidak apa-apa Itu namanya bukan mengeluh, bukan Tapi untuk menjalankan syariat, ikhtiar, datang ke dokter Datang ke dokter, itu bukan dokter, gimana, gimana, gimana Bukan kita mengurang hati Kalau ke dokter, untuk menurutkan terima, itu sakit, tidak Sakit, tidak terima Bahkan ada, namanya, syariat, ikhtiar Ya sudah, kita sudah ikhtiar Dokter bertanya, apa sakit ini? Sudah, kita sebutkan Bukan, kita seperti kita, kita belum berhenti Kemudian kita belum berhenti Tidak, kita belum berhenti Kita belum berhenti Tidak, kita belum berhenti Tapi kalau mereka belum berhenti kemudian menangis, ketika terkena musibah itu tidak bertentangan dengan kesabaran itu tidak bertentangan dengan kesabaran, ketika orang menangis terkena musibah menangis, ketika orang menangis, ternyata musibah, apabila orang menangis itu tidak bertahan, tidak bisa begitu dan menangis itu bukan menyukai bahwa tidak menangis, tidak, menangis itu hanya sangat menangis Kejiwaan, orang merasa sedih menangis, tapi hati itu berlindung, tapi sedih tidak boleh Itu kan jiwa Rasulullah SAW ketika berarti Yawshidhah Ibrahim meninggal, menangis Para sahamatnya, Ya Rasulullah, kau menangis Ya, menangis Rasulullah SAW, tetapi menangisnya Rasulullah SAW bukan berarti menentang Tidak terima kepada takbir atau keputusan Allah semua Nanti tidak apa-apa Jangan air mati dijadikan setan dan kesawaran Ada keluarga yang meninggal, orang-orangnya, istrinya, orangnya, nangis biasa Jadi, itu tidak bertentangan dengan mahasabat Dan tidak bertentangan di kamar Rindang, karena keputusan Allah semua Nah, ini adalah anaknya, maka kamu menangis Ya, tapi, kalau saya melakukan pilihan, maka kamu mengukul bibi Begitu, dia mengukul-ukul bibi, saya mengukul bibi, saya tidak boleh Itu pertentangan dengan mana? Separan Waniya! Moklik-moklik Itu pertentangan dengan mana? Separan Moklik-moklik Moklik-moklik Makanya itu Yang tidak boleh Ketika Seseorang Terkenal Orang dekatnya Jangan Sampai Diteris Itu tidak boleh haram Haram dari situ Moklik-moklik sampai Bukul Bukul Itu tidak boleh Tapi kalau itu Nangis Nangis Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jadi jangan Membedakan Satu Hadis Satu Sumpah Bahwa mayat Disiksa Dibukai Dibukai Ahli Nangis Keluarganya Itu bukan Nangis Moklik-moklik Wah Itu tidak boleh Haram Hukum 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 Dan sesuatu Dan hal-hal Yang bisa memakirkan kesabaran ini Selatan mengatakan musibah yang terhadap itu tadi yaitu Al-ilmu bianudjazah Mu'limon binafzi bahawa majarika membuat mengatakan sahabat mengatakan sahabat bagaimana caranya supaya kita ini bisa sabar kalau kita kena musibah sebab itu ini ketahuinlah bahawa sesungguhnya rasa tidak terima rasa apa berontak itu Mu'limon binafzi justru itu menyakiti dirinya sendiri kalau orang terlaluan di dalam berontak tidak terima dari itu Mu'limon justru menyakiti dirinya sendiri menyampaikan diri sendiri wala binafzi wabab binafzi wabab sudah capek sakit badan binafzi wabab menyebabkan pahala dihilang orang kenang musibah tidak dapat pahala kalau sabar duitnya hilang ditipu orang atau kematian itu berpahala kalau sabar kalau dia tak sabar dia tak dapat pahala duitnya berpahala apa yang tidak akan berpahala wabab tidak hanya tidak berpahala justru mendatang karena musibah jangan dikira orang kenang musibah tidak terima macam berontak sama Allah itu dia akan dua kali sudah dia tidak sabar berontak dia akan disiksa tidak ada gunanya jadi orang yang tidak terima produk produk itu tidak ada gunanya sama sekali mencapai diri menghilangkan pahala dan penyebabkan dia akan mendapat siksa oleh Allah makanya wajib sabar dapat pahala dapat pahala kemudian pahala juga akan memberikan menjauhkannya dari siksa wakata sikwa ilah man ayat wakata maaf silahkan engkau mengadu terhadap orang yang mengelung mengadu ke orang yang mengadu orang tersebut terhadap orang yang tidak bisa menyelesaikan ke masalah itu keburuhan apa ini orang tidak bisa menyelesaikan yang bisa menyelesaikan ke Allah mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap akhlak salat kesam lagi di perkembangan terhadap semua kekurangan salat selamat atas terhadap salat Allah alai wa s-sabih wa s-salaam wa alhamdulillahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa s-salaam yang selamat menikmati